Kalau kamu di sini sudah aktif nih, bikin konten di medsos, udah membeli followers juga untuk konsisten, tapi kamu kesulitan nih, dan kamu merasa kayak kenapa ya akun saya itu susah dapat endorse. Di video kali ini kita akan bahas 3 alasan kenapa akun kamu susah dapat endorse. Jadi sebelum kita bahas, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas, dari Upgrade YouTube ID, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kenapa sih akun kita itu kesulitan dapat endorse. Karena seperti yang kita tahu, endorse teman-teman itu salah satu sumber ini ya, sumber revenue stream ya, sumber penghasilan. Tentunya untuk kita di sini yang content creator gitu kan, orang-orang yang mengoptimalkan sosial medianya dan membuat konten. Jadi agak lebih jelas, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya aja teman-teman, terkait, kenapa sih akun kita itu susah mendapatkan endorse. Nah, sebenarnya teman-teman konten ini berdasarkan studi kasus ya, jadi selain kalau di Upgrade ini kebetulan kita belum ada endorse sama sekali ya, jadi kalau mungkin ada yang mau endorse, bisa banget nanti hubungi di email atau Instagram. Tapi teman-teman, ngomong-ngomong tentang itu, sebelum di content upgrade itu, saya juga aktif sendiri teman-teman, aktif membuat konten di media sosial sendiri, di akun personal saya ya, dan ada personal branding juga, jadi teman-teman bisa lihat aja, di Instagram, TikTok, LinkedIn ada ya, dan kebanyakan konten-konten endorse yang saya buat, itu ada di Instagram sih, kalau di TikTok itu beberapa ya. Nah, ini salah satu kontennya yang di TikTok teman-teman, yang ada endorse-an dari Solos, jadi Solos itu platform yang memudahkan freelancer ya, untuk bikin foto, dan ya nanti teman-teman bisa cek kalau misalkan teman-teman freelancer juga. Nah, ada juga, ya banyak ya teman-teman, ya ada, ya saya bersyukur ada beberapa brand yang endorse-an, dari kayak platform edukasi, terus finansial, itu sui kasusnya. Ya, jadi saya sebelum membuat konten ini, teman-teman, itu berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, nah, ngomong-ngomongin tentang itu teman-teman, jadi ada tiga alasan sih teman-teman yang saya temukan gitu kan, dan ya apa yang saya tanya-tanya juga sama konten-konten creator saya, teman-teman saya konten creator, yang mana tiga alasan itu yang paling crucial ya, kenapa akun kita kesulitan mendapatkan endorse? Pertama adalah kontenmu kurang menarik, baik dari copywriting, storytelling, editingnya, itu sangat berpengaruh, teman-teman, nanti saya akan berdasarkan di kasus juga. Yang kedua adalah jelas ya, konsistensi posting itu jelas banget. Nah, yang dikatakan konsisten itu seperti apa, mas? Nanti kita akan bahas. Terus followers kita di bawah 10 ribu. Nah, ini walaupun agak objektif sih, karena saya juga nggak menemukan sebuah data yang mana di bawah 10 ribu itu akan kesulitan mendapatkan endorse, tapi nanti kita bahas ya. Kita bahas dari yang pertama adalah konten kurang menarik. Jadi, teman-teman, ini juga sebenarnya terjadi sama saya. Jadi, kalau teman-teman lihat akun Instagram saya dengan status 12 ribu followers yang didapatkan dari Organic, cuman sekarang karena kualitas kontennya yang saya lihat agak berkurang dibandingkan dulu, karena sekarang kan udah banyak banget kan orang-orang yang bikin konten, alhasil kita nih sebagai konten creator harus, sejajanya, ningkatin kapasitasnya atau ningkatin kualitas kontennya. Nah, kalau teman-teman lihat dari konten-konten saya yang saya buat ya, itu kebanyakan kontennya itu hanya tulisan-tulisan kayak gini. Karena ya jujur waktu itu saya, apa ya, ini, kesulitan. Bukan berarti kesulitan, karena saya nggak ada video editor personal gitu kan, jadi, dan saya juga orang yang males edit sebenarnya, alhasil ya, saya membuat konten tulisan yang seala kadarnya gini. Dan ngomong-ngomong tentang itu, teman-teman, karena konten-konten saya, itu kebanyakan hanya tulisan-tulisan seperti ini, teman-teman. Dan akhirnya, ya, resikonya adalah apa, ya, saya udah jarang nih, dapetin endorse gitu kan. Makanya saya mau mulai aktifin lagi nih, konten-konten saya, dan membuat konten yang lebih berkualitas. Guna, tentunya, dengan saya membuat konten yang berkualitas, itu potensi endorse bisa lebih tinggi. Karena siapa sih akun atau brand yang mau endorse, kalau misalkan akunnya cuma tulisan aja. Ya. Nah, kriteria konten berkualitas, teman-teman itu ada beberapa. Yang pertama adalah, teman-teman di sini bisa tambahkan subtitle pada video yang teman-teman buat. Jadi, kita tahu sendiri kalau vertikal video sekarang, orang-orang yang bikin konten itu, konten yang berkualitas itu nomor satu banget. Nah, salah satu cara untuk membuat konten kita itu lebih berkualitas, adalah menambahkan subtitle pada videonya. Itu terpengaruh. Yang kedua adalah pencahayaan video, teman-teman. Itu jelas banget. Karena kalau teman-teman lihat, kalau misalkan video yang ini, di YouTube kita, atau di vertikal kita, itu soal menggunakan lightning. Ya, yang cukup proper ya. Alhasil videonya lebih enak dilihat. Kalau misalkan teman-teman, misalkan belum ada budget nih, untuk beli lightning yang lumayan mahal gitu kan. Tidak apa-apa pakai ring light aja, ya, yang apanya kok yang tersangkau, tapi sepertinya ada pencahayaan. Ya, terus storytelling sama copywritingnya, ini juga penting banget teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman buat konten, kualitasnya bagus, dari segi kameranya bagus, lightningnya bagus, tapi kalau storytellingnya sama copywritingnya, kurang bagus, dalam arti, hooknya kurang menarik, terus cara menyampaikan videonya, itu juga kurang terstruktur, itu juga akan berpotensi, untuk teman-teman kontennya kurang berkualitas. Ya, editing itu juga penting teman-teman, karena kita tahu sendiri ya, kalau teman-teman lihat, vertikal video yang, keren-keren banget, itu kan ada b-rollnya, ya. Cuman saya nggak bisa putar contoh video menarik, atau nggak menarik di sini ya, nanti kita punya kena copywriting. Tapi, pastikan teman-teman itu, kalau misalkan mau lihat ya, beberapa content creator, yang di TikTok ya, yang rame-rame kontennya itu, biasanya kontennya kualitasnya tinggi. Oke, yang ketiga adalah kontennya harus menarik, dan fokus satu niche. Ya, ini udah kita bahas sering di video kita yang lain, nah, teman-teman bisa cek. Tapi, intinya adalah, kalau misalkan teman-teman hari, nggak buat konten yang, fokus ke satu niche, atau bahas terlalu banyak topik, itu tentu brand akan bingung. Contoh, Senin, misalkan saya bahas copywriting, selesai saya bahas skincare, rapuh, bahas otomotif, kamis bahas copywriting, cuma bahas parenting. Ini kan terlalu banyak nih, yang dibahas. Dan, niche-nya terlalu banyak, dalam arti adalah, orang yang suka copywriting, belum tentu suka skincare atau otomotif. Sehingga, audisinya kan berbeda. Karena audisinya berbeda, yang follow kamu, pasti ambil hati juga. Yang follow kamu, pasti bingung. Ini akun sebenarnya bahas apa sih? Jadi, akun itu bahas skincare, atau bahas otomotif, atau apa. Jadi, ada baiknya, satu akun itu bahas topik aja. Misalkan kalau akun bahas copywriting, ya copywriting aja. Skincare ya, skincare aja. Jangan skincare bahas otomotif juga, bahas parenting juga. Karena terlalu banyak, biasanya orang minggu. Boleh sih sebenarnya, tapi bahasnya di Instagram story aja. Dan, porsinya, jangan lebih banyak dari apa topik yang membahas. Misalkan, kamu ingin bahas skincare, tapi orang-orang yang follow kamu, kan mungkin ibu-ibu, yang mau buka tentang parenting. Atau kamu pengen sharing sesuatu yang tentang parenting. Boleh bahas, tapi di Instagram story aja. Jangan di Instagram feed. Kalau TikTok juga sama. TikTok story aja, jangan di TikTok feed. Karena kalau story kan bilang, kalau feed kan di sana selamanya. Oke. Yang kedua, konsistensi posting itu jelas ya. Kalau teman-teman lihat, ini data dari social bleed, yang saya lihat, teman-teman, yang saya kutip dari akun saya. Ini juga jarang posting ya. Ini ya. Tanggal 5. Tanggal 5 Oktober, posting 1. Ya. 15, posting 1. Terus, sisanya nggak posting ya. Jadi, ya terlalu jarang posting, teman-teman, itu juga akan mempengaruhi, orang itu, satu brand itu mau endorse akun kamu atau enggak. Ya, selain dari adjustment. Ya. Karena adjustment itu, kalau saya lihat ya, sekarang brand makin pinter ya. Dalam arti, mereka itu, butuh kontennya aja untuk diiklani. Jadi, mereka kadang nggak terlalu mikirin, kalau adjustment-nya bagus atau tidak. Ya. Dan yang ketiga adalah, followers kamu di bawah 10 ribu. Jadi, tentu, angka ini adalah angka yang subjektif. Ya, pendapat saya, dalam arti, ya, belum tentu, kreator di bawah 10 ribu followers, itu tidak mendapatkan endorse. Karena mengingat zaman sekarang itu, banyak brand, yang mereka itu sengaja cari kreator yang kecil-kecil, untuk dapat videonya aja, buat diiklani. Karena kan biasanya kreator di bawah 10 ribu followers, harganya lebih terjangkau, dibandingkan yang, 100 ribu, 200 ribu ke atas. Ya. Nah, cuma ini berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, jadi teman-teman, misalkan, oh, jupas, kalau misalkan follower saya, 5 ribu nih, apakah, saya nggak mungkin dapat endorse, nggak juga. Bisa jadi dapat, ya. Tapi ini subjektifitas aja. Ini pendapat saya. Kalau teman-teman punya pengalaman lain, boleh terus komen-komen. Karena jujur, saya kesulitan untuk mencari sebuah data, yang mana, followers berapa, itu pasti dapat endorse. Ya. Cuma, kalau ngomongin 10 ribu followers, teman-teman, itu bukan hal yang sulit. Dalam arti, kalau teman-teman lihat, ini ketutupan. Dalam arti, kalau teman-teman lihat, ini akun saya di TikTok, teman-teman. Jadi, saya mendapatkan 10 ribu followers pertama, itu dalam waktu 2 minggu. TikTok itu cepat banget, kenceng banget. Sementara, kalau misalkan di Instagram, itu saya mendapatkan followers 10 ribu pertama itu, dalam waktu 6 bulan. Jadi, sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Dan teman-teman bisa belajar. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video ini. Semoga bermanfaat, dan semoga membantu. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, silakan subscribe, teman-teman, dan aktifkan loncengnya, agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru, seputar digital marketing, digital logi, dan digital automation, untuk tingkatkan offset bisnismu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.